Pemirsa seorang pasien positif COVID-19 yang sedang dirawat di RSUD Sumedang, Jawa Barat berusaha kabur dari ruang isolasi saat akan dikembalikan oleh petugas pasien mengamuk dan menyerang seorang perawat. Dalam rekaman CCTV, seorang pasien positif COVID-19 warga Kecamatan Ranca, Kalong, Sumedang, Jawa Barat mencoba kabur dari ruang isolasi RSUD Sumedang. Pasien menarik selang infus hingga terlepas. Perawat yang mencoba menghalanginya tidak bisa menahan sang pasien. Pasien ini kemudian berlari ke taman rumah sakit. Sejumlah tenaga medis mencoba mengembalikan pasien ke ruang isolasi. Namun pasien justru melawan dan menyerang seorang perawat. Setelah dibujuk, akhirnya pasien bersedia kembali ke ruang isolasi. Menurut pihak rumah sakit, pasien mencoba kabur karena mengalami tekanan mental. Ya mungkin faktor lain bisa saja, karena pasien jauh dari keluarga, masuk ke ruang isolasi, mungkin ada stresnya juga. Kayaknya seperti ini. Kita langsung giring lagi ke dalam, dan saat itu juga kita untuk menghindari hal-hal yang kita diharapkan, terutama bagi penuh pasien, kita lakukan penyebutan desinfektan di sekitar area yang dilewati oleh pasien tersebut. Meski telah berhasil dikembalikan ke ruang isolasi, namun kaburnya pasien sempat membuat kekhawatiran pasien lainnya. Apalagi pasien yang kabur terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab antigen. Lemahnya penjagaan oleh petugas keamanan rumah sakit juga disayangkan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Jawa Barat itu sekitar daya di duniaan manusia lim致. Bet luar biaya, berapa Muir ini pasien namun ini.